Hai guys balik lagi tadi setelah unboxing sure SM7B sekarang giliran box yang gede ini box yang gede ini kita unboxing apa ini kenapa ini gitu gede apa ini penasaran ayo langsung kita tangan boxing yuk kunting nahan-anan ini masih plastik ini ya aku juga penasaran sih kenapa segede ini boxnya unboxing itu apa ya eh makin drama masih makin asik ya kayak apa sih namanya kebahagiaan yang hakiki kalau kata orang-orang tuh wah ini dia ternyata perat ya wow ini dia kalian bisa lihat nggak nih nih apa dia ini adalah audio interface atau soundcard ya fungsinya apa kegunaannya apa ya kegunaannya untuk mensinkronisasi ya untuk merekam suatu audio bisa itu microphone microphone bisa itu microphone instrumen ya instrumen dan lain-lain ya itu disinkronisasi direkam dengan menggunakan soundcard ini apa bedanya dengan kenapa nggak langsung dicolokin ke laptop aja atau komputer gitu beda kualitas suara yang dihasilkan dia yang dihasilkan itu lebih jernih ini produknya Focusrite Focusrite itu diimpor sama PT Santika Multijaya atau nama dulunya itu PT Kairos Multijaya ini tipenya itu ya ini dia nih Scarlett 18i 20 third gen third gen third generation generasi ketiga tersebut yuk kita buka yuk pelan-pelan put kena dengan barangnya yuk kita pelan-pelan tuh sampai bedir ini ini jadi dia ada dua kardus dua box sobek nih kardus salam ya oh iya coba saya udah uh berat gak bisa lama-lama angkatnya 15 in 15 i 20 out oh itu apa maksudnya 15 channelnya itu 15 in input dan 20 output ya udah gila gede banget ya udah ini berat ini dia nah teting-teting-teting lihat ya jelas ya jelas ya jadi rack mountable ya ini bisa di di dimasukin kerak bisa di mounting kerak ini tipenya itu focusrite yang scarlet itu ada banyak di pasaran juga ada eh eh kelari 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 apa gitu kelari kelari scarlet kelari net atau apalah gitu ini yang tipe scarlet 18 input 20 output generasi ketiga audio interface nah ini ada multi channel nih kenapa beli yang 18 channel 20 output jadi salah satu pertimbangannya itu karena mungkin bakalan kedepannya instrumen aku bakalan banyak bakalan nambah ini piano digital udah ada mikrofon udah ada ini monitor studio ada belum lagi nanti subwoofernya kemudian nanti bisa jadi gitar ya kemudian ada drum elektrik atau nanti ada midi midi controller ya siapa yang tahu gitu kan kita satu persatu bukanya kita satu persatu belinya ya disesuai dengan budget aja ya yuk kita unboxing yuk wah gila ini gede banget ya disingkirin dulu deh nah untuk spek jelasnya kalian bisa browsing aja di di googling aja ya coba kita buka oh di itu ya ada oh iya ada sealnya oke coba kita buka kita buka hai 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 lagi enggak sih kita lihat samping-samping kanan oh jadi untuk koneksinya itu dibutuhkan koneksi internet yang stabil tentunya ini ada product number seller number ntar kita cocokin aja ke bodynya ada tulisan apa-apa lagi nggak ada itu aja oke di belakangnya ada nah ini kalau kalian lihat kalau kalian bisa lihat disini ada untuk monitor ini ada apa ya gain gainnya ini ada power off power tombol power nah ini untuk AC untuk kabel powernya kemudian ada ini ada channel-channelnya ada untuk midi ada adat kemudian ada apalagi ini disini keterangannya 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 oh iya bisa nampak ini ya bisa kelihatan jadi nah ini include afit pro tools jadi dia mungkin udah kerja sama-sama afit pro tools ya ini ada kreatif pack music making package design kemudian ada ableton live light yang versi light kemudian ada excellent audio adaptive keys soft tube oke 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 langsung kita buka aja yuk ini ada keterangannya nih ini ada keterangannya nih ada keterangannya nih oke nanti kita coba aja ini ada apa oh buku panduan pengguna user guide ada kartu garansi dari pt apa ini santika mutijaya ya ya buku panduannya dalam bahasa Indonesia oke ini ada stereofoom ada ke lagi oh ini safety instruction kemudian kemudian ada power cord ya kabel powernya kabel power masih virgin ya belum dirobek nah ini ada kabel kabel type c ke usb ya usb 2.0 atau 3.0 ini 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 itu ke usb ini jelas ya oke kemudian ini ada power cord ya ada power cord kemudian ada apa lagi ini oh ini buat rack mount nya rack mount sisi kanan kiri untuk kalian bisa kalau kalian punya mount nya rack nya kalian bisa tambahin kaitkan ini bahannya plate metal ini 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 ada dua kemudian ada skrup untuk kalian baut ya di kanan kirinya dan kemudian ada di audio interface di audio interface wah aduh agak ngeri ya berat ini berat banget ini dia pemirsa ya ya us 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 ya ini coba kita letakin dulu kita letakin dulu nah ini tempat yang aman kita cek apa ada lagi nggak ada nih nggak ada lagi ya oke kosong nggak ada lagi nggak ada apa-apa lagi kita singkirin dulu oke kita coba buka ya wah bukanya dari sini berat ya kayak mesin blu-ray ya DVD atau kayak ampli gitu ampli player receiver agak receiver agak lebih sebar kayak lebih mirip ke ampli sih ampli DVD player atau blu-ray player oke oke uh ini berat banget ya aduh wow cool ush bateri gila gila bukan main kita lihat tuh ada barat juga ya ada barat ya ini apa ya bahan metal ya aluminium kayak metal gitu ada barat sedikit sih nah kalau yang generasi ketiga topingnya itu hitam nah di depannya itu frontnya itu ada list merah nih list merah di sepanjang framingnya tombol power ini ada gainnya gain level nah ini ada kerennya untuk yang 18 input 20 output ini dia udah ada apa ya LED levelnya lah jadi jadi dia ini yang tipe XLR atau apa itu di sini ya ini untuk headphone headphone coba ya ini masih wah ada di cover depannya itu ada di cover di depannya itu ada di cover lapis plastik ya keren ya keren sih keren keren agak tebel enggak tebel sih lebar lebih lebar jadi nanti ini mungkin apa ya aku ini nggak dicocok nggak cocok kayaknya bakalan aku bikin di atasnya desktop ya kayaknya ini aku bikin di atasnya aman sih aman lah ya soalnya nggak ada lubang angin juga berarti dia nggak ada fan gitu loh aduh jadi udah bisa berkarya ntar sayangnya nih ini ada udah ada baret ya aduh sayang banget aduh Eww. Eww. Oke Wah, ini berat Lumayan, lumayan Berat Oke Kayaknya gitu aja dulu Oke Nantikan Unboxing di episode-episode berikutnya Oke, siap, bye-bye